Peninggalan Pusaka Keramat Jelit 15. Aku justru mempunyai sebuah jalan yang mungkin bisa menguntungkan kita bersama. Sekarang ini ayah dan adikmu sedang menunggu di Sichuan. Bagaimana kalau kita bersama-sama menuju tempat itu dulu, setelah bertemu dengan kia dan adikmu, baru kita tentukan kembali langkah berikutnya, Tao Heng kan terkejut setengah. Mati. Mendengar keterangan Igi Yok Hang, adikku bersama-sama dengan ayahmu sekarang Igi Yok Hang menganggukan kepalanya. Baru saja gadis itu ingin menjawab pertanyaan Tao Heng kan, tiba-tiba di belakangnya terdengar sebuah suara. Suara itu persis seperti langit akan runtuh atau bumi membelah dalam waktu seketika. Baik Tao Heng kan maupun Igi Yok Hang sama-sama terkejut. Serentak mereka menolahkan kepalanya. Tampak dari lembah Gin Hua Kok yang terlihat dari kejauhan ada empat orang yang berlari-lari kalang kabut. Gerakan tubuh keempat orang itu cepat sekali. Meskipun jaraknya sangat jauh, dapat dipastikan bahwa mereka adalah lengco asian sing dan tiga iblis dari keluarga leng. Lari mereka bukan seperti tiga orang yang bersaudara itu mengejar seorang lawan, atau yang satu mengejar yang tiga. Bahkan tampaknya keempat orang itu seperti melarikan diri secara serabutan seakan ingin menyelamatkan jiwa masing-masing. Dua di antaranya, yakni Lang Senin dan Lang Ping malah tampak bergulingan karena terjatuh-jatuh. Mereka lari kalang kabut, tempatnya seperti lupa bagaimana mengerahkan ilmu ginkang yang mereka kuasai. Igi Yok Hang yang melihatnya sampai terheran-heran. Gadis itu berpikir dalam hati. Keempat orang itu, tokoh-tokoh kelas satu di dunia bulim. Mengapa tiba-tiba berlari-iari seperti orang yang ketakutan? Mungkinkah Tia sudah kembali ke Ginhua Kok? Baru saja Igi Yok Hang ingin menghambur ke depan untuk melihat apa yang sedang terjadi, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang menggelegar. Sumbernya dari lembah Ginhua Kok. Gadis itu segera menolahkan kepalanya ke arah sumber suara. Tampak batu-batu dinding di mulut lembah terpental dan berhamburan sehingga menimbulkan debu-debu yang tebal. Bahkan batu-batu itu melambung tinggi sampai kurang lebih tiga depa. Rasa terkejut Igi Yok Hang tak terkirakan lagi. Sejak kecil dia dibesarkan dalam lembah Ginhua Kok. Bahkan dinding batu yang berhamburan itu merupakan tempat bermainnya ketika masih anak-anak. Dia mengenal sekali kekokohan dinding batu itu. Tetapi siapa orangnya yang mempunyai kekuatan demikian besar, yang mampu menghantam batu itu sehingga pikon berhamburan? Karena terkejutnya, langkah kaki Igi Yok Hang terhenti. Gadis itu tidak melangkah maju lagi. Tampak lengcoh Asia Sing dan tiga iblis dari keluarga Long bergerak semakin cepat ke arahnya. Gerakan keempat orang ini benar-benar menggunakan kecepatan yang semaksimal mungkin. Suara ledakan di belakang semakin bergemuruh sehingga gendang telinga terasa ngilu. Wajah keempat orang itu tampak semakin pucat pasi. Dan saat itu sudah semakin mendekat ke arah Igi Yok Hang dan Tao Heng Kan. Wajah mereka penuh dengan debu, keringat membasahi seluruh tubuh, dan sikap mereka tampak benar-benar panik. Ketika sampai di depan Igi Yok Hang dan Tao Heng Kan, mereka sempat berhenti sejenak untuk menolahkan kepala melihat keadaan lembah Ginhua Kok. Kemudian mereka sama-sama mengeluarkan suara pekihkan histeris lalu meneruskan langkah kaki mereka untuk berlari ke depan. Hati Igi Yok Hang dilanda rasa penasaran yang tidak terkirakan. Tanpa menunggu sampai jarak mereka terlalu jauh, dia langsung menghentakan sepasang kakinya dan melesat melewati keempat orang itu. Dalam sekejap metu dia berhasil melewati atas kepala keempat orang itu dan menghadang di depan mereka. Pecut di tangannya segera diayunkan ke depan agar mereka tidak berani menerjang terus ke depan. Apa yang terjadi di dalam lembah bentaknya segera? Keempat orang itu tidak memberikan jawaban. Gerakan tubuh mereka terhenti. Minggir bentak langgoan po. Lang senin dan lang ting segera bergerak ke samping dan terus berlari ke depan. Sedangkan lengco asian sing lebih licik. Dari tadi dia sudah melihat tubuh Igi Yok Hang yang bergerak ingin menghadang mereka. Baru saja Igi Yok Hang melayang turun, dia sudah membalikan tubuhnya dan berlari meninggalkan tempat itu dengan mengambil jalan memutar. Igi Yok Hang sadar bahwa menghadang keempat orang dengan seorang diri itu bukan suatu hal yang mudah. Ternyata ketiga orang lainnya melarikan diri tanpa memperdulikan apapun. Seandainya menghadapi langgoan po seorang diri, Igi Yok Hang tentu tidak merasa khawatir. Igi Yok Hang langsung mengeluarkan suara tertawa yang nyaring. Pecut di tangannya diayunkan untuk mengirimkan sebuah totokan ke bagian dada langgoan po. Ketiga orang yang lainnya sudah melarikan diri, kau kira kau dapat lolos begitu saja bentak Igi Yok Hang? Melihat pecut di tangan Igi Yok Hang melayang ke arahnya, langgoan po segera membungkukan tubuhnya dan berguling di atas tanah. Meskipun tubuh lang berbentuk pendek gemuk, kecepatan gerakannya tidak sembarangan bisa diikuti orang lain. Setelah bergulingan tiga kali, tahu-tahu tubuhnya sudah berada pada jarak sejauh lima depaan. Pakaian Igi Yok Hang tampak mengibar-ngibar. Tampaknya dia tidak sudi melepaskan orang itu begitu saja. Pecut di tangannya kembali diayunkan. Terdengar suara tar, 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 tar sebanyak empat kali. Semuanya mengarah ke tubuh langgoan po. Keempat pecut itu bukan main cepatnya, orang lain yang menyaksikan pasti hanya sempat melihat lintasan cahaya perak. Keempat serangannya mengenai tubuh langgoan po. Igi Yok Hang khawatir tenaganya terlalu kuat sehingga orang itu tidak kuat menahannya. Apabila orang itu sampai mati, berarti gagal keinginan Igi Yok Hang untuk mengajukan pertanyaan. Karena itu dia segera menyurutkan tenaganya. Tetapi tidak disangka-sangka, kesempatan itu digunakan oleh langgoan po. Iblis itu mengeluarkan suara raungan dan menerjang ke arah Igi Yok Hang sambil mencengkram. Rangkuman angin yang kencang menerpa ke arah gadis itu. Igi Yok Hang langsung tertegun. Ketika gadis itu memperhatikan keadaan langgoan po. Dia heran melihat pakaian orang itu terkoyak di sana-sini kena lecutan pecut, tetapi kulitnya hanya meninggalkan jalur nierah darah sebanyak empet tempat. Dia tidak terluka parah hanya kulit tubuhnya yang lecet sedikit. Saat itu Igi Yok Hang haru menyadari bahwa nama besar tiga iblis dari keluarga long ternyata bukan nama kosong. Mereka masing-masing memiliki ilmu yang tinggi, bahkan menguasai sejenis ilmu yang dapat melindungi luar Tuhau. Mereka benar-benar bukan tokoh sembarangan. Sikapi Igi Yok Hang tinggi hat, seperti ayahnya sendiri. Tanpa sadar dia berseru memuji. Ilmu kebal yang mengagumkan, ucap Igi Yok Hang. Tanpa menunggu terjangan langgoan poh senpai, tubuhnya segera menggeser ke samping, pecutnya disentakan ke depan. Terlihat tali pecut itu melayang, kemudian membentuk lingkaran serta mengincar telapak tangan langgoan poh yang sedang mencengkeram ke arahnya. Pecut parak diayunkan dengan menggunakan jurus yang lihai sekali. Ketika Igi Yok Hang dilarikan, Iki Hu memberontak terhadap pihak Mokau dan membunuh ketua serta beberapa pentolannya yang berilmu tinggi. Setelah itu Igi Yok Hang dibawa serta menetap di lembah Ginhua Kok. Kemudian mereka jarang muncul di dunia Kang O, karena Igi Yok Hang masih terlalu kecil. Sedangkan ilmu pecut ini diciptakan oleh Iki Hu dengan menghabiskan waktu selama belasan tahun. Dalam setiap jurusnya pecut itu dapat membentuk tiga buah lingkaran. Ketika menghadapi Taohengkan di Ginhua Kok, Igi Yok Hang justru menggunakan ilmu pecutnya yang hebat sehingga tubuh pemuda itu terlilit. Ketika Igi Yok Hang mengayunkan pecutnya sehingga melingkar, tampaknya sekejap lagi tangan langgoan poh pasti akan terlilit. Tetapi justru sampai pada waktunya, laki-laki bertubuh gemuk pendek itu mencelat ke udara dan tiba-tiba mengirimkan dua buah tendangan. Tangannya yang tadinya bergerak mencengkeram malah ditarik kembali. Sedangkan tubuhnya terlentang ke belakang seperti dalam posisi tertidur di tengah udara. Manusia bukan burung, tentu saja tidak bisa tidur di awang-awang. Langgoan poh melakukan gerakan itu juga hanya sekejapan saja. Tetapi kakinya yang tiba-tiba mengirimkan tendangan justru menggunakan jurus yang hebat sekali. Sasarannya jantung Igi Yok Hang. Pecut Igi Yok Hang luput dari sasarannya. Melihat langgoan poh menggunakan jurus serangan yang aneh, Igi Yok Hang menjadi semakin bersemangat. Dia tertawa merdu sambil menghentukan sepasang kakinya. Tubuhnya mencelat ke atas kurang lebih satu di pasep tengah. Pakaiannya yang putih berkibar-kibar. Bukan menindahnya. Dengan melayang di udara, gadis itu menghentakkan pecutnya sehingga membentuk sebuah lingkaran. Dan ditujukan kehajian leher langgoan poh. Kali ini, tubuh langgoan poh sedang mencelat di tengah udara. Sudah pasti dia tidak bisa menghindar lagi. Apalagi gerakan pecut Igi Yok Hang cepatnya bagai kilat. Tiba-tiba terdengar suara jeritan dari mulut langgoan poh. Sepasang tangannya melindungi lehernya dengan panik. Tetapi tetap saja terlambat. Lehernya sudah terjerat oleh pecut Igi Yok Hang. Setelah serangannya berhasil, Igi Yok Hang tetap tidak membiarkan lawannya begitu saja. Dia mengerahkan tenaga dalamnya. Langgoan poh hampir putus nafasnya. Begitu disentakan oleh Igi Yok Hang, tubuh Iblis itu langsung melayang di udara dan terlempar sejauh enam tujuh depa. Dia kehuakan setengah mati. Terdengar suara buk. Tubuhnya pun terhempas di atas tanah. Pecut di tangan Igi Yok Hang laksana seekor uyar yang hidup. Lilitannya di leher langgoan poh begitu erat. Baru saja tubuh Iblis itu menghempas di atas tanah, Igi Yok Hang sudah menghentakan pecutnya kembali sehingga sekali lagi tubuh lawannya melayang di udara. Lalu dibanting lagi ke atas tanah. Demikianlah dia melakukannya sebanyak tujuh-delapan kali berturut-turut. Meskipun langgoan poh pernah mempelajari ilmu kebal, sehingga dia dapat melindungi bagian luar tubuhnya agar tidak terluka parah. Tetapi berulang kali diangkat kemudian dibanting oleh Igi Yok Hang, mesti saja dia merasa isi perutnya seperti diaduk-aduk. Apalagi leher merupakan anggota tubuh yang penting. Nafasnya pun menjadi sesak serta matanya berkunang-kunang. Hampir saja dia tidak dapat mempertahankan kesadarannya. Setelah sembilan kali berturut-turut Igi Yok Hang mempermainkan langgoan poh, ia baru menghentikan gerakan pecutnya. Terdengar nafas langgoan poh tersengal-sengal. Igi Yok Hang mengendurkan genggaman tangannya. Apa yang terjadi di dalam lombah? Cepat katakan bentak Igi Yok Hang. Dada langgoan poh bergerak naik turun. Tubuhnya terkulai di atas tanah. Matanya mendelik ke atas. Mana mungkin dia mempunyai tenaga untuk menjawab pertanyaan Igi Yok Hang? Igi Yok Hang tertawa terkekeh-kekeh. Dia melihat Tao Heng Kan masih berdiri dengan termangu-mangu sambil memondong licunju. Dasar goblok. Mengapa kau tidak menggunakan kesempatan di saat aku bergebrak dengannya untuk melarikan diri? Dikata Igi Yok Hang. Wajah Tao Heng Kan merah padam. Dia menolakkan kepalanya dan menatap ke arah lembah Gin Hua Kok. Igi Yok Hang melihat wajah Tao Heng Kan yang tampak menyiratkan ketegangan dan ketakutan. Matanya menatap ke arah Gin Hua Kok lekat-iekat. Igi Yok Hang merasa heran. Dia segera mengikuti pandangan mata pemuda itu. Setelah melihat dengan tegas, dia pun terkejut setengah mati. Ternyata getaran yang terjadi di dinding sekitar Gin Hua Kok semakin menjadi-jadi. Bahkan selaranya pun makin menggelegar seakan terjadi gempa bumi yang dasyat. Igi Yok Hang tertegun sesaat. Siapa yang menghantam tembok sekitar Gin Hua Kok tanyanya panik. Igi Yok Hang mengayunkan pecutnya sambil berlari ke arah Gin Hua Kok. Tetapi dia baru berlari beberapa langkah, tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat. Orang itu menghadang di depannya. Setelah diperhatikan baik-baik, ternyata Tao Heng Kan. Tampak wajahnya menyiratkan kepanikan. Iko Nio, cepatlah naik ke atas kuda dan tinggalkan tempat ini. Kalau lebih lama sedikit, pasti akan terlambat mendengar kata-kata Tao Heng Kan yang serius dan menyiratkan ketulusan. Igi Yok Hang tahu apa yang dikatakan pemuda itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Hatinya langsung tergerak. Tapi dia tidak ingin pergi begitu saja. Tao Kong Chu, kau tidak perlu mencampuri urusanku kata gadis itu. Lengan bajunya berkibar, dia melesat melewati samping Tao Heng Kan dan berlari menuju lembah Gin Hua Kok. Tetapi ketika jaraknya dengan mulut lembah masih sepuluh depaan, tiba-tiba terdengar lagi suara gemuruh tadi. Ketika dia memperhatikan, ternyata sebagian lagi tembok yang mengelilingi lembah itu runtuh berserakan. Di balik kepulan debu yang berterbangan di udara dan sekitarnya, terlihat sesosok bayangan tinggi kurus melesat dengan kecepatan yang sulit diuraikan dengan kata-kata dan menerjang ke arah Igi Yok Hang. Melihat tembok yang mengelilingi lembah termpat tinggal rubuh tidak karuan, sukma Igi Yok Hang seakan melayang. Sesaat dia jadi termangu-mangu. Dia hampir tidak percaya dengan pandangannya sendiri. Di dunia ini mana mungkin ada orang yang bisa berlari secepat itu. Gerakannya bahkan seperti terbang. Orang itu menerjang ke arahnya. Jangan dilawan teriak orang itu. Igi Yok Hang dalam keadaan panik. Dia tidak mendengarkan teriakan orang itu. Ketika Igi Yok Hang mengayunkan pecutnya ke depan, kelihatannya pecut di tangannya telak mengenai orang itu. Tetapi kenyataannya justru tubuh orang itu melesat melewatinya. Igi Yok Hang tertegun. Apakah orang itu hanya sesosok bayangan? Mengapa pecut yang sudah telak mengenai tubuhnya bisa melesat pikirnya dalam hati? Tetapi bagaimanapun Igi Yok Hang adalah putri seorang tokoh sesat yang berilmu tinggi sekali. Setelah merenungkan sejenak, dia pun tahu sebab-musabatnya. Ternyata gerakan orang tadilah yang terlalu cepat. Begitu sampai di depannya langsung melesat melewatinya. Tepat pada detik itu, Igi Yok Hang menganggap orang itu masih di depan matanya. Tetapi nyatanya hanya bayangan yang masih tertinggal saking cepatnya tubuh orang itu berkelebat. Karena itu pula pecutnya hanya mengenai tempat yang kosong. Bahkan orang itu pun sudah tidak kelihatan lagi. Entah kemana perginya. Meskipun Igi Yok Hang sangat cerdas dan dalam sekejap sudah tahu sebab-musabatnya, tetap saja sudah terlambat. Dia merasa pundaknya mengencang. Cepat-cepat dia menolahkan kepalanya. Ternyata bahunya dicengkeram oleh sebuah tangan yang kurus dan panjang. Bahkan tidak mirip tangan manusia. Dia pun hanya dapat melihat tangan orang itu tanpa dapat melihat bagian lainnya. Begitu terasa ada lima jari yang mencengkeram pundaknya, Igi Yok Hang segera mengedarkan hawa murninya untuk mengadakan perlawanan. Tetapi rasa sakitnya semakin menjadi-jadi, tanpa dapat ditahan lagi wajahnya pucat pasi dan keringat dingin bercucuran. Suhu, aku sudah berhasil mari kita tinggalkan tempat ini terdengar teriakan Tao Heng Kan dengan gugup. Pikiran Igi Yok Hang tergerak. Diam-diam dia berkata dalam hati. Rupanya orang itu suhunya Tao Heng Kan. Tetapi entah siapa. Mengapa dia sanggup meringkus dirinya dengan demikian mudah Igi Yok Hang berusaha memerontak. Tetapi bukan saja dia tidak sanggup melepaskan diri, bahkan tulang di pundaknya terasa seperti remuk saking sakitnya. Juga seperti meminta lawannya agar memperkeras cengkeramannya. Karena itu dia tidak berani sembarangan bergerak lagi. Terdengar suara orang itu yang dingin dan menyeramkan. Di dalam lembah Gin Hua Kok ada tiga batang benda pusaka. Dari mana asalnya nada suara Tao Heng Kan sendiri terdengar gemetar. Ah, ku tidak tahu. Dari nada suaranya saja sudah dapat dipastikan bahwa dia belum pernah berbohong sebelumnya. Orang itu mengeluarkan suara. Terkekeh-kekeh. Yang menggidikan hati. Kemari dan tikam dia sampai mati mendengar kata-katanya, tanpa dapat ditahan lagi tubuh Igi Yok Hang bergetar. Dari pembicaraan yang berlangsung antara Tao Heng Kan dan orang itu, dapat dipastikan bahwa pemuda itu juri sekali terhadap gurunya. Sekarang orang itu justru menyuruhnya menikam Igi Yok Hang, kemungkinan dia akan menuruti perkataan gurunya itu. Sungguh tidak disangka dirinya yang demikian cantik dan berilmu tinggi terpaksa harus menerima kematian di luar lembah Gin Hua Kok yang merupakan tempat tinggalnya sendiri. Setelah menunggu beberapa saat, belum juga terdengar Tao Heng Kan menuruti perkataan gurunya itu. Juga tidak terlihat bayangan pedang yang berkelebat menikam jantungnya. Sesaat kemudian, baru terdengar lagi suara Tao Heng Kan yang gemetar. Suhu, aku tidak sanggup, diam-diam hati Igi Yok Hang merasa girang. Perasaannya menjadi agak lega. Walaupun dia mengerti, Tao Heng Kan mengatakan tidak sanggup membunuhnya, mungkin gurunya akan memaksakannya kembali. Atau kalau dia tetap menolak, gurunya pasti akan turun tangan sendiri. Meskipun akibatnya sama-sama mati, asal bukan Tao Heng Kan yang turun tangan melakukannya. Karena itu, hatinya merasa terhibur mendengar kata-kata pemuda itu. Pada dasarnya antara dia dengan Tao Heng Kan tadinya berhadapan sebagai musuh. Tetapi di saat yang demikian genting, ternyata Tao Heng Kan menyatakan tidak sampai hati membunuhnya. Apa maksud hati pemuda itu? Tentunya sudah dapat diduga. Justru karena ini pula Igi Yok Hang merasa terhibur. Terdengar suara yang menyeramkan itu bertanya. Mengapa kau tidak sanggup melakukannya? Aku senin diri. Tidak tahu apa sebabnya. Jawab Tao Heng Kan. Orang itu mendengus dingin. Jadi semua yang kukatakan sudah kau lupakan suaranya begitu kaku tanpa kelembutan sedikitpun dan bagi orang yang mendengarnya pasti merasa menggidik dan menusuk gendang telinga. Igi Yok Hang berada di sampingnya, hatinya merasa tidak enak mendengar suara itu. Murid tidak berani melupakan perkataan yang pernah Suhu katakan. Kalau kau tidak melupakannya, mengapa kau belum turun tangan juga? Tao Heng Kan menarik nafas panjang. Igi Yok Hang merasa bagian bawah ketiaknya agak dingin. Dia segera menundukkan kepalanya. Tampak sebatang pedang telah menekan jalan darah di bagian bawah ketiaknya. Ternyata rasa dingin itu terasa karena pedang itu telah mengoyak pakaiannya dan ujung pedang telah menyentuh kulit tubuhnya. Igi Yok Hang menolahkan kepalanya kembali, tepat pada saat itu Tao Heng Kan juga sedang menatap kepadanya. Tampak wajah pemuda itu menyeratkan penderitaan yang tidak terkatakan. Pandangan matanya seperti kosong dan terpaku ke depan. Ketika dia melihat sinar mati Igi Yok Hang, tanpa dapat mempertahankan diri lagi tubuhnya bergetar. Kakinya menyurut mundur satu langkah. Kelima jari tangannya mengendur. Pedang yang tadinya menekan di bawah ketiak Igi Yok Hang segera memperdengarkan suara terang dan terlepas jatuh di atas tanah. Terdengar orang tadi meraung marah. Tiba-tiba tangannya melepas kemudian secepat kilat menotok jalan darah pada punda Igi Yok Hang. Setelah itu terdengar suara plak. Plak sebanyak dua kali. Tidak usah diragukan lagi tentu Tao Heng Kan kena ditempeleng oleh burunya. Kemudian terdengar lagi dia membentak dengan suara marah. Coba ulangi kembali apa yang pernah kuajarkan Tao Heng Kan terdiam sejenak. Di bawah pedang ada perasaan, apapun tidak dapat berhasil, apabila pedang tanpa perasaan, persoalan apapun dapat diselesaikan, kata Tao Heng Kan. Kalau kau sudah tahu bahwa pedang yang tanpa perasaan baru bisa menyelesaikan semua persoalan, mengapa kau masih tidak menikamnya? Apakah kau akan membiarkan pedangmu berperasaan? Suhu, ah, ku, ah, ku, kata Tao Heng Kan dengan suara parau. Tidak menunggu Tao Heng Kan menyelesaikan kata-katanya, terdengar orang itu mendengus marah. Cepat ambil pedang itu, jangan ucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya pada saat itu jalan darah Iji Yohang sudah tertotok. Jelas tubuhnya tidak dapat bergerak. Karena itu dia hanya dapat mendengar pembicaraan antara Tao Heng Kan dengan gurunya, tetapi tidak dapat melihat gerak-gerik mereka. Dia tidak tahu apakah Tao Heng Kan menuruti perkataan gurunya mengambil pedang itu. Hatinya terasa berdebar-debar, perasaannya kacau balau. Dia juga merasa bingung karena tidak mengerti makna pembicaraan kedua orang itu. Justru di saat dia tidak mengerti apa yang akan dialaminya, tiba-tiba dari belakang punggungnya terdengar suara angin berdesir seperti senjata tajam yang digerakkan di udara. Ketika mulai terdengar, suara itu seperti bergerak cepat sekali. Namun sesaat kemudian melemah dan dalam waktu yang bersamaan terdengar suara Tao Heng Kan yang mirip keluhan. Suhu, aku benar-benar tidak sanggup, ucap Tao Heng Kan. Kau pasti sanggup, bahkan kau tidak akan menikamnya dari belakang. Putarlah ke depannya dan tikam tepat di jantungnya. Inilah yang dinamakan pedang tanpa perasaan. Baru saja perkataan orang itu selesai, I Jiok Hang melihat Tao Heng Kan sudah berjalan dengan terhuyung-huyung ke depannya. Pemuda itu tidak memangguli cunju lagi. Entah kapan dia meletakkan pemuda itu. Tangan kanannya menggenggam sebatang pedang, tetapi pergelangan tangannya justru tampak gemetar terus. Kalau dilihat dari langkah kakinya yang limbung, tempatnya pemuda itu berjalan ke depannya bukan atas kehendak dirinya sendiri. Tetapi didorong oleh burunya. Pada saat ini perasaan I Jiok Hang bukan main tegangnya. Dia dapat mendengar bahwa orang itu tidak akan turun tangan sendiri, melainkan dia mengharuskan Tao Heng Kan yang melakukannya. Untuk mengokohkan prinsipnya yang entah pedang tanpa perasaan semuanya dapat diselesaikan apa tadi. Dengan kata lain, mati hidupnya tergantung pemuda itu sendiri. Karena itu sepasang Mati I Jiok Hang yang indah menyorotkan sinar yang mengandung penderitaan menatap Tao Heng Kan lekat iekat. Tetapi ketika Tao Heng Kan berjalan ke arahnya, kepala pemuda itu sudah menunduk dalam-dalam. Dia tidak berani memandang sinar Mati I Jiok Hang. Kau masih belum turun tangan juga tanya guru itu lagi. Tiba-tiba Tao Heng Kan mendengarkan kepalanya. Penderitaan yang tersirat di wajahnya sudah mencapai titik puncaknya. Tetapi sekejap kemudian tampak tersirat keriangan di wajahnya, meskipun kejadiannya hanya sekejap mata, tetapi I Jiok Hang yang sejak tadi menatapnya sempat memperhatikan perubahan wajahnya itu. Belum sempat I Jiok Hang mengerti apa arti perubahan wajahnya tadi, tiba-tiba pergelangan tangan Tao Heng Kan bergerak. Sinar tajam berkilauan, ternyata pedang di tangan Tao Heng Kan sudah menusuk ke dalam jantungnya. I Jiok Hang bukan gadis mebarangan. Ilmu silatnya tinggi sekali. Ketika meihat gerakan pedang Tao Heng Kan, dia segera sadar bahwa pemuda itu sudah mengambil keputusan yang bulat. Dia tidak mungkin menghunjamkan pedangnya setengah jalan atau tidak sampai hati lagi seperti sebelumnya. Dalam waktu yang demikian singkat, I Jiok Hang teringat perasaan hatinya yang berbunga-bunga ketika mendengar Tao. Heng Kan mengatakan tidak sampai hati membunuhnya saat itu baru menyadari betapa bodohnya dia. Tao Heng Kan meluncurkan pedang demikian cepat. Belum lagi pikiran I Jiok Hang habis, dadanya sudah terasa nyeri. Ternyata pedang itu sudah menghunjam ke dalam. Metu I Jiok Hang habis, dadanya sudah terasa nyeri. Ternyata pedang itu sudah menghunjam ke dalam. Metu I Jiok Hang menjadi gelap seketika. Dia merasa tubuhnya seperti selembar kertas yang melayang tertiup angin. Telinganya masih sempat mendengar orang itu tertawa dengan terkekeh. Kemudian berkata, mari kita pergi I Jiok Hang mendengar desi rangin yang semakin lama semakin menjauh. Lalu tidak terdengar lagi, karena orangnya sendiri sudah terkulai pingsan di atas tanah entah berapa lama sudah berlalu. Lambat laun kesadarannya tergugah kembali. Ketika dia membuka matanya, tampak matahari sudah diufuk barat. Hari sudah menjelang senja. Sebentar lagi malam akan merayap. I Jiok Hang membiarkan matanya terpejam beberapa saat. I Jiok Hang membuka matanya kembali dan menatap kesekelilingnya. Tampak bebatuhan dan rerumputan di sekitarnya penuh dengan percikan darahnya. Tapi yang paling banyak nodanya justru pakaiannya yang putih. Bahkan hampir seuruhnya terpercik darahnya sendiri. Mendapatkan dirinya masih belum mati, I Jiok Hang justru merasa keherananlah ingin memaksakan dirinya untuk bangkit dan duduk. Tetapi baru saja bergerak sedikit. Telinganya sudah mendengar seseorang berkata, Sio Chia, jangan bergerak. I Jiok Hang sudah lama tinggal bersama-sama dengan So Bun Jit di dalam lembah Gin Hoa Kok. Tetapi selannya itu dia belum pernah menemui sikap seperti sekarang ini. Tampak pinggangnya agak menekuk dan berdiri di samping I Jiok Hang. Seandainya tidak ada golok yang dijadikan penyanggah, mungkin orang tua itu sudah terkulai jatuh sejak tadi. I Jiok Hang ingin menggerakkan mulutnya untuk berbicara, tetapi dia tidak mempunyai tenaga sedikitpun. Sio Chia, antara aku dan ayahmu terdapat permusuhan yang dalam. Dan sampai sekarang masih belum terselesaikan. Sekarang aku sedang menderita luka parah. Tetapi tampaknya luka yang kau derita justru lebih parah lagi. Seandainya pedang taohengkan tadi menusuk lebih dalam satu dua cun saja, tidak usah diragukan Sio Chia sekarang pasti sudah terkapar menjadi mayat. Tetapi aku berniat menolongmu agar bisa hidup terus, asal kau bersedia mengawalkan permintaanku, selesai mengucapkan kata-kata itu, suasana jadi hening esaat. I Jiok Hang menatap ke atas langit. Tampak beberapa ekor elang sedang berterbangan mengelilingi tempat itu. Tiba-tiba saja timbul rasa takut dalam hatinya lah takut menerima kenyataan dirinya akan mati. Lagi pula dia tidak perlah dirinya yang masih demikian muda mati begitu saja. Dia mengerahkan segenap kemampuannya untuk bertanya. Permintaan A, pas Soe Bunjit maju selangkah kemudian menatap I Jiok Hang lekat-lekat. I Jiok Hang dapat melihat sinar mati Soe Bunjit yang mengandung kekalutan hatinya. Seperti ada keinginan membiarkan I Jiok Hang mati cepat-cepat, tetapi juga ada keinginan membiarkan dia hidup terus agar permintaannya dapat terlaksana. Beberapa saat kemudian, baru terdengar Soe Bunjit menarik nafas panjang sambil mendongakkan wajahnya menatap langit. Soe Bunjit! Soe Bunjit! Tidak disangka kau akan mengorbankan selembar jiwamu untuk menyelamatkan putri. Musuhmu sendiri. Tetapi selain ini, apakah masih ada kekal lainnya? Tanya I Jiok Hang. I Jiok Hang tahu, selanya tinggal di dalam lembah Gin Hoa Kok, Soe Bunjit setiap waktu mencari kesempatan untuk melampiaskan kebencian hatinya kepada ayahnya ataupun dirinya. Tetapi dengan berbagai pertimbangan, maka dari awal hingga akhir dia tidak pernah melakukan apa-apa. Ayahnya sendiri berkali-kali memperingatkan dirinya agar berhati-hati terhadap Soe Bunjit. Ayahnya pernah mengatakan bahwa Soe Bunjit adalah tokoh golongan hitam yang dulunya sangat terkenal. Meskipun di luarnya tampak dia patuh sekali kepada mereka ayah dan anak, tetapi sebetulnya mereka memelihara musuh dalam selimut. Justru karena ilmu kepandaian Soe Bunjit mempunyai keistimewaan tersendiri dan cukup tinggi. Maka I Jiok Hang pun tidak segan-segan memanggilnya paman. Tentu saja Soe Bunjit tidak akan mengajarkan ilmu kepandainya kepada I Jiok Hang juga tidak akan belajar darinya. Tetapi terhadap kejadian yang aneh bagaimanapun dalam dunia Buen, boleh dikatakan bahwa pengetahuan Soe Bunjit sangat luas. Dia sering mengungkitnya di hadapan I Jiok Hang. Karena itu, kalau ditilik dari luarnya, hubungan mereka baik-baik saja. Meskipun kenyataannya dalam hati masing-masing terdapat ganjalan yang tidak pernah diperlihatkan. Sampai saat ini Soe Bunjit baru menyatakan isi hatinya secara terus terang. I Jiok Hang hanya memandang Soe Bunjit lekat-lekat. Dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Sekali lagi Soe Bunjit menarik nafas panjang. Sio Chia, aku ingin mengajukan sebuah permintaan kepadamu. Tetapi apakah kau bersedia melaksanakannya I Jiok Hang tidak mengerti urusan apa yang dimaksud oleh Soe Bunjit. Untuk sesaat dia tidak tahu harus menjawab apa. Wajah Soe Bunjit tiba-tiba saja menjadi garang. Dia membentak dengan suara keras. Perempuan Sii, apakah selembarnya Waso Bunjit kurang berharga ditukar dengan sekali anggukan kepalamu Jitsiok? Katakan, lah, apa, permintaanmu kata I Jiok Hang dengan susah payah. Seandainya kau bersedia melaksanakan permintaanku, maka aku akan mengoparkan darah yang ada dalam tubuhku ke dalam lukamu. Dengan demikian, bukan saja jiwamu akan tertolong, bahkan tenaga dalammu akan bertambah. Kau jawab dulu, kau bersedia mengawalkan permintaanku atau tidak saat itu I Jiok Hang merasa tubuhnya sudah terlalu lemah. Dirinya bagai ada di ambang kematian. Asal suara ucapan Sae Bun agak keras sedikit saja, telinganya terasa mendengung-dengung. Dengan susah payah dia baru berhasil menyimak apa yang dikatakan Soe Bunjit. Sampai Soe Bunjit menyelesaikan kata-katanya, I Jiok Hang baru menyadari lukannya ternyata demikian parah. Kalau tidak, mana mungkin Soe Bunjit sudah mengorbankan dirinya untuk menolong I Jiok Hang? Tentu saja dia tidak tahu bahwa watak Soe Bunjit sangat keras, pendiriannya kukuh sekali. Dia sudah bertekad untuk membalaskan dendam penolongnya yakni Tochu Hek Cuito yang dibunuh oleh I Ki Hu. Tetapi Soe Bunjit juga sadar bahwa ia tidak punya kesempatan lagi lukannya terlalu parah. Soe Bunjit mengerti satu hal. Walaupun lukannya dapat disembuhkan, kepandainya sudah menyusut terlalu banyak sekarang saja dia bukan tandingan I Ki Hu. Apalagi setelah lukannya sembuh dan kepandainya semakin menurun. Karena itulah dia bersedia menolong I Jiok Hang agar cita-citanya yang belum tercapai semasa hidup dapat dilaksanakan oleh gadis itu. Juga demi keselamatan Li Chun Ju. I Jiok Hang merenung sejenak. Dia tahu, apabila tidak mengabulkan permintaan Soe Bunjit, pasti dirinya akan mati. Permintaan apapun yang diajukan orang itu, asal bukan mati, dia tidak akan menolaknya. Biarpun permohonan Soe Bunjit itu mungkin suatu yang membahayakan jiwanya, setidaknya dia juga sudah memperoleh keuntungan. I Jiok Hang menggeretakan giginya erat-erat. Baik, Jit, Siok, aku ber, se, dia, Soe Bunjit menatapnya lekat-lekat. Aku tahu kalian ayah dan anak memang berhati keji dan tidak segan membunuh siapa saja. Tetapi aku juga tahu bahwa kalian mempunyai satu segi kebaikan, yakni selalu memegang janji. Namun, karena hal ini penting sekali bagiku, aku minta kau bersumpah kalau aku sampai, menyalahi, jan titik ji, biarlah, A, ku mati dengan, P, dan menembus di, jantung, tampaknya Soe Bunjit puas terhadap sumpah yang diucapkan gadis itu. Baik, dengarkan baik-baik permintaanku. Aku ingin kau mencari Li Chun Ju sampai ketemu dan sampaikan padanya agar jangan melupakan apa yang pernah ku katakan kepadanya. Ilmu kepandainya tidak seberapa, kau juga hams melindunginya apabila dia sampai berhadapan dengan musuh. Tidak peduli siapapun musuhnya, pokoknya kau harus membantunya sekuat tenaga Igi Yok Hang mendengarkan permintaan Soe Bunjit dengan seksama. Setelah selesai, ia merasa permintaan orang itu tidak terlalu sulit. Dengan kekuatan ayahnya dan dia sendiri, apahaya ingin melindungi seseorang yang tidak memiliki ilmu sama sekalipun, juga bukan hal yang sulit. Dia tidak perlu turun tangan sendiri. Dengan lencana Gin Leng Hia Chiang, dia bisa memerintahkan tokoh manapun untuk melakukan tugas itu. Apa masih ada yang iain tanya Igi Yok Hang? Siu Chia, kau jangan menganggap permintaan ini terlalu ringan aku tahu sahut Igi Yok Hang. Soe Bunjit menarik nafas panjang. Kemudian dia yang mengangkat keloloknya yang tadi dijadikan tongkat penyanggah tubuhnya. Siu Chia, aku mempunyai dua macam hadiah yang akan ku berikan kepadamu. Pertama, golok lemas ini. Yang satu lagi tempat tidur pusaka yang dinamakan Banyan Siping. Kau harus merebahkan diri di atasnya selama satu kentungan. Tidak boleh sembarangan bergerak, satu kentungan kemudian, kau boleh bangun. Tetapi satu kentungan lagi, kau harus kembali merebahkan diri di atasnya dan kali ini tidak boleh bergerak sefama tujuh hari tujuh malam. Di bagian atas tempat tidur itu aku meninggalkan sebuah kitab kecil yang berisi tujuh belas jurus terampuh yang pernah ku pelajari. Senjatamu sendiri seutas pecut, tentu ilmu yang kau miliki jauh lebih hebat. Tetapi tujuh belas jurus yang kutulis itu merupakan kombinasi antara pecut dengan golok lemas ini, kau belum pernah mempelajarinya, Igi Yok Hang mengunggukan kepalanya. Tiba-tiba Sabunjit mengangkat goloknya ke atas kemudian memotong urat na di pergeiangan tangannya sendiri. Darah langsung mengucur dengan ras. Sabunjit cepat-cepat membungkukan tubuhnya lalu menempelkan pergeiangan tangan yang disayatnya tadi keluka di dada Igi Yok Hang. Sabunjit menekannya kuat-kuat. Igi Yok Hang merasa desa dalam tubuhnya ada darah hangat yang mengalir. Tidak lama kemudian, keadaannya sudah seperti sebelumnya. Matanya terasa ingin dibejamkan agar dapat tertidur dengan pulas. Sabunjit sendiri sudah terkulai di samping tubuh Igi Yok Hang. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya sudah dingin dan kaku. Ternyata Sabunjit sudah mati kehabisan darah. Udara lambat laun maja digelap. Igi Yok Hang tahu dirinya telah tertolong. Dia membiarkan tubuhnya urban di atas tanah. Tanpa bergerak sedikit pun dia melewati titik sepanjang malam.